Halo guys, ini buat kamu yang lagi cari smartwatch dan kepikiran nih buat beli Samsung Galaxy Watch Active 2 Sebaiknya kamu tonton video ini guys, karena saya mau share ya pengalaman saya setelah 3 bulan pakai Samsung Galaxy Watch Active 2 Dan gimana kondisinya sekarang setelah dipakai selama 3 bulan, kemudian apa yang bagus dan apa yang kurang Serta beberapa tips yang pastinya bakal berguna nih guys buat kamu sekalian Halo semua, kembali lagi dengan saya Febian dari channel Kepo in Tekno Dan sebelum masuk ke review ini guys, buat kamu yang kepo banget dengan gadget dan teknologi Pastikan kamu subscribe channel ini ya, karena disini gak cuma ada review yang kayak gini Tetapi ada juga tips dan kabar terupdate seputar Tekno Oke langsung aja kita masuk yang pertama guys, buat ngebahas gimana sih kondisi fisik dari smartwatch ini setelah 3 bulan saya pakai Jadi guys, Samsung Galaxy Watch Active 2 saya ini yang stainless steel 44mm ya Dan setelah 3 bulan pakai, ini overall kondisinya masih mulus banget Stainlessnya masih kilap ya, masih kincelong dan emang ada baret-baret dikit ya di stainlessnya ini Tetapi gak kelihatan kalau gak bener-bener dilihat dari dekat Lalu kemudian untuk layarnya ini overall juga masih mulus ya Cuma ada satu scratch kecil aja ya di layar Padahal ini tiap hari saya pakai terus Kemudian beberapa kali juga kepentok tembok atau meja Bahkan saya pakai tidur juga guys, dan kondisinya masih oke banget nih Jadi kalau secara build quality ya, ini bagus dan terbukti kokoh Kemudian untuk ketahanannya terhadap air nih guys, ini juga mantep ya 3 bulan saya pakai ini cukup sering kena hujan Kemudian cuci tangan juga gak pernah saya lepas guys Dan beberapa kali saya pakai renang juga Dan kondisinya masih oke ya Gak ada masalah, gak ada embun atau semacamnya ya di layarnya ini Jadi gak heran juga karena sebenarnya ini emang udah ada sertifikasi IP68 ya 5 atmosfer, jadi ya udah jelas emang tahan air Oke sekarang kita lanjut ke yang kedua nih guys Ini saya mau ngomongin tentang experience-nya Karena dalam 3 bulan ini saya udah pakai ya Samsung Galaxy Watch Active 2 ini guys Di smartphone Android dan juga iOS Dalam artian saya udah pasangkan di Android dan juga di iPhone Dan ini emang ada sedikit perbedaan guys Kalau di Android, ini smartwatchnya komplit banget ya fiturnya Dan semua fiturnya emang bisa kamu pakai secara full Kamu gak cuma bisa nerusin notif aja Tetapi bisa langsung bales juga ya dari smartwatch Jadi kamu bisa bales WA, kemudian bales SMS juga bisa Bahkan kamu bisa angkat telepon langsung dari Galaxy Watch Active 2 ini guys Karena emang udah ada fitur ya untuk Bluetooth calling di smartwatch ini Jadi kalau disandingkan dengan Android sih smartwatch ini powerful banget Dan full fiturnya bisa kamu pakai secara penuh guys Tetapi kalau dipakai bareng iOS atau disandingkan dengan iPhone Ini ada beberapa fitur ya yang gak bisa kamu nikmati Misalnya aja nih Kamu gak bisa bales WA dan message ya langsung dari smartwatch Jadi cuma bisa nerusin notifnya aja Kemudian kamu juga gak bisa angkat telepon disini ya Jadi cuma bisa lihat notifnya aja guys Dan gak bisa maksudnya Gak bisa langsung ngobrol melalui smartwatch ini Karena emang fitur-fitur kayak Bluetooth calling dan lain-lain ya Ini tidak disediakan tentunya servisnya buat Samsung Galaxy Watch Active 2 di iPhone Jadi basically ini cuma bisa ngebaca atau nerusin aja notif dari iPhone ke Samsung Galaxy Watch Active 2 ya Gak bisa berinteraksi langsung kayak bales atau juga ngobrol angkat telepon dari smartwatch ini guys Dan selain itu untuk semua fiturnya sih masih sama persis ya Fitur tracking dan lainnya bisa kamu nikmati di semua platform Jadi sebenarnya gak ada masalah juga pakai Samsung Galaxy Watch Active 2 bagi pengguna iPhone Karena untuk fitur-fitur basicnya ini semuanya masih bisa kamu gunakan di iPhone juga guys Nah yang ketika ini saya mau sharing juga ya fitur apa yang akhirnya sering saya pakai Dan fitur apa yang jarang saya pakai setelah 3 bulan pakai smartwatch ini di iPhone dan juga di Android guys Jadi untuk fitur trackingnya ini hampir semuanya saya pakai ya Enaknya smartwatch ini guys ini dia bisa detek otomatis workout kita Jadi gak usah repot-repot ya aktifkan manual untuk setting workoutnya Kita jalan ya ke detek jalan kemudian kita lari ya ke detek lari Pokoknya pakai Galaxy Watch Active 2 ini rasanya tinggal pakai aja gak perlu ribet Jadi lari tinggal lari jalan tinggal jalan bersepeda juga tinggal bersepeda Dan recap hasil trackernya ini semua bisa langsung dilihat ya tanpa harus setting workout secara manual Fitur lain yang sering banget saya pakai ya ini adalah alarm karena kita bisa atur ya Mau pakai alarm audio atau cuma getar aja Kalau saya sih biasa pakai alarm yang getar ini udah cukup ya buat ngebangunin diri sendiri ya setiap pagi hari Kemudian fitur cuaca ini juga sering banget saya akses Untuk heart rate ini kadang-kadang ya saya aksesnya gak juga di cek setiap hari Enggak cuman sesekali emang akses saya lebih sering kalau heart rate itu langsung monitoring Dari aplikasi yang ada di smartphone dan tentunya yang paling berguna ini notifikasi ya guys ini Yang tiap hari pasti saya akses dan enaknya nih di Samsung Galaxy Watch Active 2 ini guys Navigasinya bisa pakai touch bezel jadi nggak perlu capek-capek swipe ya tinggal puter aja di layar dan semua bisa langsung kelihatan saya pakai fitur ini all the time karena emang ngemudahin banget nih Kita buat navigasi menu-menu atau notifikasi di smartwatch ini dan untuk fitur yang jarang banget saya pakai ini ada reply message Ini udah mulai hampir nggak pernah saya pakai lagi karena emang nggak gampang ya bales pesan-pesan ini dari smartwatch Meskipun bisa pakai handwriting juga atau bisa pilih juga pakai keyboard tetapi Kalau untuk ngebales pesan secara full ini nggak begitu gampang dan perlu effort tetapi kalau cuman sekedar bales oke atau ya atau sesuatu yang simple itu sih masih worth it ya buat dipakai kemudian untuk fitur lain yang nggak lagi saya pakai itu adalah bluetooth calling atau ngangkat telepon langsung dari smartwatch ini juga udah mulai jarang saya pakai karena apa karena kalau lagi di luar dan di sekitar cukup rame ini orang lain juga bisa denger juga karena sistemnya juga kayak loudspeaker gitu ya guys jadi udah mulai jarang saya pakai sih terutama kalau lagi outdoor cuman ini emang berguna banget sih yang saya rasain ya kalau lagi di ponceng Ojek online misalnya kemudian ada telepon yang penting ini bisa kita angkat langsung tanpa perlu repot-repot ambil HP tetapi sekali lagi karena saya jarang pakai bukan berarti fitur ini nggak bermanfaat ya karena saya yakin diantara kamu mungkin bakal ada yang terbantu dengan adanya fitur-fitur ini guys karena memang setiap orang kebutuhannya tentu berbeda Oke sekarang kita lanjut lagi ke hal keempat nih yang mau saya share ya ini adalah seberapa awet baterai dari smartwatch ini guys jadi setelah 3 bulan pemakaian ya sebenarnya nggak ada pengurangan keawetan baterai sama sekali ya dari kondisi masih baru sampai sekarang overall ini baterainya masih performanya bagus banget dan dia bisa bertahan seharian lebih ya di penggunaan normal hampir-hampir 2 hari tetapi saya punya trik nih guys gimana biar bisa menikmati smartwatch ini sepenuhnya tanpa pernah kehabisan baterai jadi guys saya selalu charge smartwatch ini ya setiap kali mandi jadi misalnya sehari mandi 2 kali ya setiap mandi itu saya charge dengan cara ini ini saya selalu bisa pakai smartwatch ini guys dan belum pernah kehabisan baterai sampai hari ini jadi ini worth it banget ya buat kamu coba dan sebenarnya 1 atau hampir 2 hari ini juga bukan waktu yang panjang ya karena beberapa smartwatch Android kayak Amazfit GTS ini dia bisa bertahan sampai berhari-hari tetapi saya nggak merasakan masalah yang berarti dengan trik ngecharge smartwatch setiap kali mandi jadi kalau kamu punya Samsung Galaxy Active Watch Active 2 ini guys ini kamu bisa coba juga trik ini oke selanjutnya ini yang kelima ya ini saya mau simpulkan aja apa yang bagus dan apa yang kurang dari Samsung Galaxy Watch Active 2 menurut pendapat saya sendiri setelah pakai selama tiga bulanan ini guys untuk yang bagus ini menurut saya yang pertama ada di build quality nya dan juga ketahanannya jadi build quality smartwatch ini excellent banget guys tiga bulan dipakai dia masih shiny like new kemudian dipakai tiap hari hujan panas dipakai renang lari tidur sampai kepentok juga tembok beberapa kali ini tetap kokoh kayak gini guys jadi untuk build quality ini excellent banget kemudian yang kedua ini ada di desain yang menurut saya desainnya ini fleksibel banget ya guys jadi dia ini semacam desain yang all-in mau dijadiin sporty bisa kemudian casual bisa buat tampilan resmi juga bisa guys UI platformnya juga keren ya saya suka dengan desain one UI boxnya ini cakep dan menurut saya cocok banget dengan desain dari Samsung Galaxy Watch Active 2 lalu yang ketiga adalah layarnya guys karena layar AMOLED ini cerah banget ya di malam hari enak di siang hari juga tetap tajam kalau udah ngerasain layar Galaxy Watch Active 2 ini rada males juga benernya beralih ke layar smartwatch Android yang lain karena emang pelising banget di mata ya dan nyaman banget buat dilihat oke yang keempat nih apa yang saya suka dan menurut saya bagus dari Samsung Galaxy Watch Active 2 ini adalah fitur auto detek workoutnya ini ngemudahin banget nggak usah repot-repot start workout manual ya karena emang tinggal aktivitas aja nanti dia bisa otomatis detek workoutnya sendiri guys ini semacam pakai dan lupakan ya dalam artian trackernya ini otomatis dan bekerja dengan sendirinya dan ini saya suka banget dan yang kelima apa yang bagus dari smartwatch ini menurut saya adalah performanya guys karena smartwatch ini smooth banget ya performanya kemudian clean dan juga lancar banget nggak ada tuh yang namanya like atau slow response semuanya nyaris instant dan kalau kamu pakai ini pasti puas banget dengan performanya dan terakhir nih yang saya suka dari Samsung Galaxy Watch Active 2 ini adalah fitur touch bezel ini fitur yang selalu saya pakai karena bikin navigasi di smartwatch ini mudah dan smooth banget guys lebih mudah ya daripada swipe di layar touch screen nah terus kalau untuk yang kurang nih dari smartwatch ini menurut saya adalah fitur ECG dan juga cek tekanan darah yang masih nggak bisa dipakai ya di Samsung Galaxy Watch Active 2 ini terutama untuk di regional Indonesia padahal sensornya juga sebenarnya udah ada guys dan untuk tekanan cek tekanan darah sendiri ini harus install aplikasi My BP Lab ya dan itu pun harus pakai VPN karena regional Indonesia juga belum disupport dan kemudian dia juga smartphone yang disupport oleh aplikasi My BP Lab ini juga masih sangat minim ya sangat terbatas dan selain itu kita juga harus punya alat buat cek tekanan darah ya supaya bisa mengkalibrasi hasil antara deteksi yang di smartwatch dan juga hasil dengan deteksi alat cek tekanan darah yang sebenarnya guys dan hal kedua ya kalau yang saya rasa kurang dari smartwatch ini adalah aplikasi Tizen yang masih kurang banyak kalau dibandingin dengan Wear OS ataupun Watch OS dan masih ada lagi sih sebenarnya untuk kekurangan minor ya menurut saya tetapi nggak tahu semoga aja diperbaiki di Samsung Galaxy Watch Active selanjutnya atau bahkan di update selanjutnya guys yaitu untuk tracking bersepeda terkadang kalau kita naik motor dalam kondisi atau kecepatan yang cukup pelan itu ke detek kayak kita bersepeda jadi kita naik motor tapi ke deteknya workout bersepeda mungkin di next update semoga aja diperbaiki oleh Samsung untuk akurasi deteknya ini guys dan itu dia ya untuk sharing pengalaman saya setelah 3 bulan pakai Samsung Galaxy Watch Active 2 semoga aja bermanfaat guys terutama buat kamu yang lagi cari smartwatch yang keren dan juga stylish ya baik itu untuk Android ataupun untuk iOS dan kalau saya simpulkan sih smartwatch ini sebenarnya bisa kamu pakai di Android atau disandingkan dengan Android dan iOS tetapi ini bakal full feature banget ya kalau kamu pakai dengan smartphone Android karena kamu bisa bales juga bisa telepon juga langsung dari smartwatch ini guys dan kalau kamu pengguna Samsung Galaxy Watch Active 2 juga ini kamu bisa bagikan pengalaman kamu di kolom komentar guys barangkali mau menambahkan apa yang belum saya sampaikan di video ini saya Febian dari Kepuntino Pami dulu ya jangan lupa subscribe biar nggak kudet dan sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok